Halo guys ini lagi menuju bukan kita bukan jalan-jalan kemana sih cuman ikan jalan menuju ke bandara tembusan ke bandara guys jalan menuju ke jembatan eh ke jembatan ke Bandara Samsudinur Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kalimantan Selatan guys nah ini jadi sekarang jalannya dipindah jalurnya lewat belakang dulu kan jalurnya depan ya jalan Amatiani gitu sekarang dipindah jalurnya lewat belakang dibuatkan jalan tersendiri guys tuh jalannya lebar tuh lihat kanan-kini lihat tuh jalannya lebar kan jalan belakang guys nah jadi sekarang kan sudah bertaraf internasional ya karena sudah bertaraf internasional jadi sudah dibangun bandaranya besar guys sekarang besar dibanding dengan yang dulu ya jadi kita hari ini menuju jalan-jalan lewat jalan belakang jalan menuju arah gendara Samsudinur jalannya baru guys tapi ya ini kanan kiri masih rawa soalnya kan ini bekas tanah jalannya tanah uruk dibuat jalan seperti ini guys ya lumayan lebar sih enak saya kan dari Banjarbaru eh bandaranya juga di Banjarbaru maksud saya bandara tepatnya di kandasan pulih nah saya di Banjarbaru nih mau jalan-jalan lewat belakangnya sini begitu guys ya mungkin sekitar ya 15 menitan udah nyampe guys jalan santai udah nyampe nah sekarang ini mau dibangun belakang ini pom ya pom bensin pembangunan udah bisa dipungsikan ini mantap guys jadi jangan khawatir kalian kalau lihat belakang kapisan bensin dan pom bensinnya guys sekarang guys sekarang itu rame-ramenya rame-ramenya naik sepeda ya setelahnya itu nah jadi jalur jalan belakang ini sekarang banyak dijadikan jalur naik sepeda guys kalau misalkan pagi pagi gitu ya pagi atau sore seperti ini tuh banyak naik sepeda menuju ke bandara begitu dia jadi sekarang itu rame ya sepeda makanya sepeda sekarang langka langka dan mahal kalau cari sepeda karena sekarang rame ya anak-anak orang tua semua itu naik sepeda sekarang dia rame nah jadi pas jalur di belakang ini jalur jalan belakang bandara ini pas bagi mereka yang ingin naik sepeda begitu soalnya jalannya lebar tapi hari ini saya lihat belum belum ada ya sekarang kan jam jam limaan ya hampir jam lima biasanya rame ini biasanya Minggu ya tapi biasanya kalau setiap sore rame sih nggak harus nunggu hari Minggu setiap hari itu saya lihat rame ini naik sepeda itu belakang guys bagus kan guys ya walaupun masih sepi kanan kiri guys jadi ini kalau saya sarankan malam ya jangan sendirinya sih disini minimal ada tempah ada tahun papan papan tapi nggak terlalu sepi juga sih nah ini guys sudah mau dibangun tuh ini tuh sudah mulai rame dibangun ini kayaknya bangun apa ini nah ini udah tau nih apa namanya nanti sudah mulai tuh rame mungkin bisa hotel penginapan atau penginapan mobil juga bisa disini nanti nah guys ini kita memasuki kawasan nah guys ini kita memasuki kawasan bandaranya guys jadi sekarang sudah memakai lampu jalannya itu lampu tenaga surya ya nah jadi nggak pakai kabel-kabel lagi sudah memakai tenaga surya semua tuh lihat bagus kan bandara internasional samsudino kok sepi ya biasanya rame tuh kalau misalkan seperti ini sore sore seperti ini ini sudah jam 5 artinya rame biasanya rame guys disini yang naik sepeda ataupun sepeda motor naik sepeda tapi hari ini saya lihat sepi apa karena baru hujan ya jadi kita keliling saja ya guys disini kita keliling saja tuh lihat kanan kiri yuk kanan kiri nya juga ada tamannya bagus karena masih baru kan guys kalian kita nanti cuma lewat aja ya bisa parkir disini dimarahin tuh kalau lurus sana nanti tuh pintanya jalur roda empat ya mobil kalau masuk ke bandaranya kalau yang sebelah kiri ini nah ini parkir sepeda motor masuk ke bandaranya guys nah ini baru satu orang nih sepeda biasanya rame sebelah sini guys rame banget biasanya ini baru satu saya lihat nih aku akan masih siang udah jam 5 oke guys kita keliling saja jangan disini akhirnya akhir bukan jalur anus disini ini kan jalur memang kawasan kawasan bandaranya kita keliling saja guys ini kalau sudah jadi tamannya bagus nih guys sayang tamannya bagus nih kalau sudah jadi tamannya bagus ini kan baru tumbuh semua nih kan baru-baru tumbuh keren ya semenjak apa ini ya pandemi ini pandemi 19 virus Corona ini agak sepi ya guys bandara-bandara juga agak sepi jalur-jalur bandara udara ini agak sepi tapi sekarang sudah mulai rame kalau yang dulu udah aduh lumpuh sama sekali di sekarang sudah ada rame lah ya kurang tapi gak rame seperti yang normal tapi ya lumayan lah sekarang ada aja yang bisa sudah boleh kalau sekarang itu begitu guys ini kita arah balik ya guys itu kita arah balik lagi soal so guys nah begitulah guys nah kalau ini guys arah tembusannya ke Banjarmasin nah tadi pas timpang tiga situ ya tempat melomnya nah situ nanti ada timpang 4 sebelum keluar dari kawasan bandara itu sebelah kiri nah sepertinya saya kita lewati ini ini nanti menuju ke Banjarmasin tembusnya ke Banjarmasin nah guys tuh gak harus mengermasin ya guys ini kena oh gaya Allah akbar ih kucing ya Allah mati guys kucing guys tapi ya Allah siapa yang lihat tadi lah depan sana gak yuk iya kucing tuh kayak depannya bisa nyawa tujuh bang sembilan langsung nyebrang aja kucing tuh kadang-kadang disalahkan mobilnya oke guys wow disini juga ada nanti PDA Pertamina guys tuh jadi kalian kalau misalkan mau ke arah Banjarmasin jangan takut juga disini juga ada Pertamina Pong Bensin baru mau jadi juga wah keren juga ya guys nah ini dia carang naik sepeda udah mulai disini juga ada SMP 5 SMPN 5 guys SMP Negeri 15 15 SMP Negeri 15 15 Dulu sekolahnya di hutan sekarang karena ada bandara ini baru jalannya di belakangnya dan otomatisnya disini tanah mulai nah juga kalau dijual nih karena ini nanti tuh mulai rame mulai mahal tanahnya selamat menikmati ini kan terang masuk lho lho tern不過 lho rame lho se lho 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 selamat menikmati mana tadi selamat menikmati